Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai kita baca basmala dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan membahas tentang binatang seranda Coba kalian lihat hewan apakah ini? Ini betul sekali, ini adalah semut Binatang serangga yang akan kita bahas hari ini adalah semut Semut adalah binatang yang ada di sekitar kita Hurufnya adalah S-E-M-U-T Semut Coba kalian perhatikan, ini adalah semut Semut memiliki antena di kepalanya Antena ini digunakan untuk berkomunikasi dengan semut yang lainnya Ketika semut saling bertemu, mereka saling berkomunikasi melalui antenanya Juga antenanya ini digunakan untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran Karena semut tidak memiliki telinga, maka semut meningannya melalui antena Jadi getaran bunyinya didengarnya buat antena semut Semut memiliki antena di kepalanya Memiliki kepala, memiliki mata, memiliki badan, dan memiliki enam kaki Ini adalah warna-warna dari semut Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kecoklatan, ada yang bening Wah banyak sekali ya semut Semut ada yang bisa terbang, dan ada juga yang tidak bisa terbang Semut hidupnya berkelompok Semut adalah binatang yang sangat disiplin Dia sering berbaris bersama-sama dengan kelompoknya Semut adalah binatang pekerja keras Dia sering membawa beban di atas badannya Bebannya sangat berat loh, tapi dia sangat kuat Semut memiliki pemimpin Namanya adalah ratu Jadi semut dipimpin oleh semut betina Namanya adalah ratu Semut sangat menyukai makanan yang manis Sangat menyukai gula, menyukai selai, menyukai telur, menyukai daging Semut Semut juga menyukai binatang yang mati Atau bangkai binatang Seperti bangkai kecoa, bangkai lalap Pada zaman dahulu ada kisah loh tentang semut Namanya kisah Nabi Sulaiman dan semut Kita lihat ya ceritanya Nabi Sulaiman alaihi salam adalah satu-satunya Nabi yang memperoleh keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga bisa memahami bahasa binatang Nabi Sulaiman bisa bicara dengan burung hut-hut dan juga bisa memahami bahasa semut Hai ranianku, Raja Sulaiman dan bala tentaranya akan segera lewat Ayo cepat, cepat Masuk ke dalam tanah Atau kalian akan terinjak oleh mereka Cepat Ayo cepat, cepat, cepat Cepat, cepat, cepat Ada apa ya? Aku tidak tahu, kita tunggu saja Ayo cepat, cepat, cepat Ayo, percepat langkah kalian Cepat Ayo, cepat Ayo, cepat, cepat Bahai para semut Jangan terburu-buru Kami akan menunggu sampai kalian semua sudah masuk ke dalam tanah Ayo Terima kasih yang mulia Semoga Allah melindungimu Aduh, lama sekali ya Sabar, mungkin sebentar lagi Ada apa, wahai Baginda? Wahai semua pengikutku Di depan kita ada serombongan semut yang sedang melintas Aku mendengar percakapan mereka yang sangat ketakutan akan terinjak oleh kita Karena itulah, kita berhenti sejenak di sini Maha suci Allah Yang telah memberikan kemampuan kepada Raja Sulaiman Sehingga mampu memahami bahasa binatang-binatang Iya Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan itu Kecuali Raja kita Sulaiman Benar Kita lanjutkan kembali perjalanan Setelah semua semut-semut itu masuk ke dalam sarang mereka Alhamdulillah Hari ini kita sudah membahas tentang binatang serangga semut Besok kita ketemu lagi ya dengan binatang yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih